Intro Shalom, kita berjumpa lagi pada kesempatan ini saya rindu untuk mengajak kita sama-sama belajar dan merenungkan mengenai satu hal yaitu perjanjian kasih setia atau dalam bahasa Ibraninya hesed jadi saya ajak kita lihat ke firman Tuhan di kejadian 39 ayat 21 dan 22 tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan dan segala pekerjaan yang harus dilakukan disitu Yusuf lah yang mengurusnya jadi disini dikatakan bagaimana Tuhan itu menyertai Yusuf padahal ada 12 anak-anak Yaakub ada 12 anak-anak Israel tetapi tidak disebutkan bahwa Tuhan menyertai yang lain tetapi dikatakan disini bahwa Tuhan menyertai Yusuf apakah kita rindu Bapak dan Ibu untuk menjadi orang yang disertai Tuhan ketika kita pergi ketika kita bekerja ketika kita melayani ada pribadi Tuhan sendiri ada kehadiran Tuhan sendiri yang nyata di dalam hidup kita memang yang Yusuf alami tidak mudah Bapak dan Ibu pada waktu ayat ini dituliskan Yusuf sedang berada di dalam penjara karena apa? karena Yusuf sudah difitnah oleh kakak-kakaknya Yusuf sudah menjadi budak Yusuf juga sudah menghadapi Yusuf juga harus menghadapi fitnahan daripada istri Potiphar sebentar ya maaf Yusuf juga harus melewati fitnahan dari istri Potiphar singkat cerita Yusuf berada di dalam penjara tetapi ada penyertaan Tuhan ke sebelas saudara Yusuf yang lain tidak berada di dalam penjara mereka kelihatannya bebas tetapi tidak dikatakan ada penyertaan Tuhan jadi saya aja kita pelajari Bapak dan Ibu bagaimana Yusuf ini mendapatkan memperoleh kasih setia Tuhan apa arti daripada perjanjian kasih setia Tuhan ini apakah Bapak dan Ibu rindu untuk berhasil di hari-hari terakhir ini ketika bangsa Israel itu mengalami kelaparan Yusuf ada di Mesir dan Yusuf mengalami kelimpahan pada saat itu ya kenapa karena selama tujuh tahun negara Mesir kerajaan Mesir pada waktu itu mengalami kelimpahan dan hasilnya berlimpah ruah dapat dikatakan bahwa pada saat itu Yusuf adalah orang yang terkaya di seluruh dunia karena seluruh dunia itu harus datang ke Mesir untuk memperoleh makanan memang ini terjadi sebelumnya kitab keluaran pasal 20 ayat 5 dan 6 Alkitab berkata bahwa jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku tetapi aku menunjukkan kasih setia hesed kepada beribu-ribu orang yaitu mereka yang mengasih aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku jadi dikatakan disini bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang tetapi sebenarnya lebih tepat kalau kita artikan sebagai beribu-ribu generasi beribu-ribu keturunan Bapak dan Ibu jadi pada ayat ini ada sesuatu hal yang menarik kalau Bapak dan Ibu perhatikan Bapak dan Ibu renungkan dan saya berdoa Roh Kudus memberikan pengertian itu kepada kita semua Tuhan itu berkata bahwa jika satu orang itu menyembah kepada ala lain maka ada hukuman ada pembalasan ada kutuk sampai keturunan kepada anak-anaknya keturunan ketiga dan keturunan keempat Bapak dan Ibu tetapi di sisi lain Tuhan itu menyatakan kasih setianya kepada apa kepada beribu-ribu generasi Bapak dan Ibu daripada orang-orang yang mengasihi Tuhan ya jadi di ayat ini Bapak dan Ibu sebenarnya ada satu pengertian bahwa apa Tuhan itu adalah Tuhan yang pemurah Tuhan itu adalah Tuhan yang rindu untuk memberikan pengampunan dia bukan ala yang suka memberikan hukuman sekalipun hukuman itu diturunkan sampai keturunan kedua ke anak-anaknya ke cucunya ke cicitnya keturunan keempat tetapi ada berkat kasih setia yang diturunkan kepada beribu-ribu keturunan contohnya apa Bapak dan Ibu contohnya Yusuf Yusuf ini merupakan seorang daripada anak Yaakub anak Israel tetapi perjanjian kasih setia itu dia warisi turun-temurun daripada nenek moyang diatasnya dia mewarisinya daripada Israel dari Yaakub dia mewarisinya dari Isaac dia mewarisinya dari Abraham Abraham juga mungkin mendapatkan warisan ini dari Nuh yang sudah taat ketika seluruh dunia berbuat jahat seluruh dunia berbuat dosa mungkin Nuh juga mewarisinya dari apa dari Adam yang hidup di Taman Eden hidup bergaul dengan Tuhan mungkin Nuh juga mewarisinya dari Henok yang hidup bergaul dengan Tuhan jadi singkat cerita mari kita lihat kepada Yusuf yang mewarisi perjanjian kasih setia ini jadi dalam hidup Yusuf ternyata ada penyertaan Tuhan sehingga apapun yang Yusuf berbuat berhasil ketika Yusuf di penjara Yusuf berhasil ketika Yusuf menjadi Raja Muda Yusuf tetap berhasil ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir dia menjadi orang yang sangat dipercaya di Tanah Mesir di Kerajaan Mesir nah jadi Bapak dan Ibu apa yang kita perlu lakukan Bapak dan Ibu supaya perjanjian kasih setia ini juga menjadi bagian kita Bapak dan Ibu kenapa karena itu belum tentu menjadi bagian daripada semua orang sekalipun itu menjadi bagian daripada Yusuf ternyata itu tidak menjadi bagian daripada suku-suku Israel yang lainnya ya nah mari kita lihat ke kitab Hosea pasal 6 ayat 6 sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban semblihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakar jadi disini Tuhan Yesus itu memberikan satu contoh dimana ada seorang Nabi yang bernama Hosea dan Tuhan perintahkan Nabi Hosea ini untuk menikahi seorang perempuan Sundal bernama Gomer bagaimana Bapak dan Ibu kalau zaman sekarang kita dengar tiba-tiba ada hamba Tuhan ada pendeta yang menikahi perempuan Sundal saya rasa bisa terjadi geger orang-orang akan berkata bahwa dia ini pasti sesat mungkin tetapi yang jelas pada saat itu ketika Injil ketika kitab Hosea ini dituliskan itu yang Tuhan perintahkan kepada Hosea akibatnya apa yang terjadi Gomer ini ternyata kemudian bener dia pergi dengan laki-laki lain apa yang dilakukan oleh Hosea apa yang Tuhan kehendaki untuk Hosea lakukan Ternyata Ternyata Hosea kemudian disuruh untuk mendatangi laki-laki lain itu dia menebus istrinya ini yang telah berjinah yang telah berbuat Sundal Tuhan tidak menyuruh Hosea untuk merajam istrinya ya sekalipun apa sekalipun ada perintah Tuhan perintah di Taurat yang memerintahkan hal seperti itu tetapi Tuhan itu lebih berkenan kepada kasih setia kepada pengampunan kepada kemurahan kepada kasih yang mengampuni Hosea menebus kembali Gomer dan Gomer kembali kepada Hosea ini merupakan lambang daripada apa daripada bangsa Israel dan mungkin juga gereja Tuhan yang mungkin apa yang mungkin sudah berzinah dengan apa dengan kenyamanan dengan uang dengan keterkenalan dan lain sebagainya sehingga sudah tidak lagi melakukan kehendak Tuhan tetapi Tuhan tidak berkata musnahkan gereja sekalipun bangsa Israel berjinah dan menyembah lembu emas sekalipun bangsa Israel telah menyembah berhala dan menyembah lembu emas Tuhan tidak menghancurkan bangsa Israel Tuhan tidak langsung membinasakan bangsa Israel sebagaimana dulu dia pernah lakukan dengan Nuh dengan orang-orang yang berbuat jahat pada masa Nuh apa yang Musa doakan kehadapan Tuhan Musa berdoa ampunilah bangsa Israel ini dan Tuhan mengampuni bangsa Israel ini jadi saya percaya Bapak dan Ibu kita sungguh harus belajar dari kehidupannya Yusuf bagaimana kalau ada orang-orang lain yang berbuat jahat kepada kita apakah kita ini membalas atau kita memberikan kemurahan hati atau kita memberikan pengampunan dan saya percaya Bapak dan Ibu ketika kita memberikan pengampunan perjanjian kasih setia ini juga ada pada hidup kita Bapak dan Ibu apapun yang kita perbuat akan berhasil dikatakan di Hosea 2 ayat 19 Tuhan akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya dan Tuhan akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran dalam kasih setia dan kasih sayang Bapak dan Ibu dan saya percaya Bapak dan Ibu kita anak-anak Tuhan juga menantikan peristiwa perjamuan kawin anak domba dimana anak domba Allah mempelai pria itu akan menikah dengan mempelai wanitanya yaitu gereja dijadikan istri di dalam apa? di dalam kasih setia Bapak dan Ibu jadi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga belajar hidup dalam kasih setia ini hidup dalam pengampunan hidup sebagaimana Yusuf hidup Yusuf tidak sekedar memberikan pengampunan tapi apa yang Yusuf lakukan Bapak dan Ibu di kitab kejadian Yusuf berjanji untuk memelihara kehidupan daripada saudara-saudaranya sudah diampuni dikasih makan lagi Bapak dan Ibu disediakan dan dicukupi kehidupannya apakah kita mau melakukan hal itu Bapak dan Ibu mungkin secara manusia secara daging kita ingin membalas tapi marilah kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan marilah kita balas dengan kasih dan saya percaya perjanjian kasih setia ini akan menjadi bagian kita mari kita berdoa Tuhan kami sudah dengar firman-Mu mengenai perjanjian kasih setia kami minta ampun Tuhan kalau ada dosa-dosa pelanggaran dan perjanjian yang dibuat dengan kuasa gelap oleh nenek moyang kami tapi kami berdoa itu semua diputuskan dan kami masuk ke dalam perjanjian kasih setia kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan itu juga menjadi keturunan Abraham di dalam engkau dan kami berhak kami berdoa kami mendapat anugerah untuk mewarisi perjanjian kasih setia ini sebagaimana Yusuf juga mewarisi perjanjian kasih setia ini mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam pengampunan hidup dalam kasih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan tetapi kami membalas kejahatan dengan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus Amin